Assalamualaikum, ini adalah antena PX UDA 3200A. Antena ini bisa digunakan untuk TV digital ataupun set-top box. Nah, keistimewaan dari antena ini adalah sudah ada booster atau penguat sinyal di dalamnya. Untuk panjang kabel 3 meter, dan di sini untuk kualitas yang ditampilkan bisa hingga 4K Ultra HD. Kemudian HDTV, DV3, UHF, VHF, dan tanpa noise. Oke, langsung saja sekarang kita buka untuk melihat apa saja yang ada di dalam boxnya ini. Oke, ini untuk isi di dalamnya banyak sekali. Yang pertama ini adalah booster untuk penguat sinyal. Ya, kita lihat seperti inilah untuk bentuk boosternya. Bagian atas ini untuk dihubungkan ke antena, dan untuk yang satunya lagi dihubungkan ke TV ataupun set-top box. Kemudian berikutnya ini untuk unit antenanya ya. Bolak-balik ini warnanya hitam dan juga putih. Panjang kabel 3 meter, dan untuk bahannya ini seperti plastik fiber, tapi juga kuat dan lentur ya. Tidak cepat patah. Ini untuk bobotnya ringan. Untuk panjangnya sendiri ini lebih dari 20 cm. Ya, kurang lebih 30 cm-an lah. Jadi cukup lebar ya. Dan ini untuk jacknya ini kita hubungkan ke booster, atau bisa juga langsung ke TV. Berikutnya di sini ada lagi adapter untuk menghidupkan booster atau penguatnya. Lanjut lagi di sini ada double tip 3M. Ini berguna untuk menempelkan antena ke dinding ya. Kemudian di sini ada penghubung untuk adapter antena. Nah, ini untuk stand dari antenanya ya. Jadi kalau misalnya tidak mau ditempel di dinding, kalian juga bisa menempatkan antena ini di meja. Dan cara untuk menghubungkannya ini sangat mudah sekali. Pertama, untuk konektor dari antena kita hubungkan ke booster. Kemudian untuk konektor yang dari booster tinggal kita hubungkan ke TV digital, ataupun ke set-top box. Dan ini untuk adapternya tinggal kita hubungkan saja ke listrik. Maka untuk antena siap digunakan. Oke teman-teman, sekarang untuk antenanya sudah saya hubungkan ya. Dari antena, kemudian kabelnya ini terhubung ke booster. Dan untuk boosternya sudah saya hubungkan ke adapter. Nah, ujungnya ini tinggal kita hubungkan ke TV ataupun ke set-top box. Ya, sekarang kita hubungkan ke TV sebelum nanti menghubungkannya ke set-top box. Oke, sekarang kita hubungkan. Nah, itu dia. Gambarnya bening ya. Mantap sekali. Padahal ini masih di bawah ya. Jadi untuk posisi belum saya tempatkan di tempat yang strategis. Nah, untuk penempatannya ini kita bisa naruh di meja seperti ini. Ataupun bisa menempelkannya di dinding. Di sini sudah saya pasang untuk double tip-nya. Tinggal kita cari posisi yang tepat. Supaya mendapatkan gambar atau channel yang gambarnya bagus. Oke, untuk antenanya ini sekarang sudah saya tempatkan di tempat yang strategis. Dan untuk channel yang didapatkan ini banyak ya. Lebih dari 10. Dan untuk semua kualitasnya ini adalah HD. Bisa kalian lihat ada di pojok atas ini. HD. Jadi, tandanya untuk gambar ini memang benar-benar jernih ya. Nah, mantap sekali teman-teman. Ya, contoh saya cabut dulu untuk membuktikan. Langsung mati ya. Saya hubungkan lagi. Oke, dan ini untuk antenanya saya posisikan di belakang. Dan jangan khawatir karena panjang kabelnya ini hingga 3 meter. Jadinya untuk penempatan antena bisa kita posisikan sesuka hati kita. Pokoknya yang kira-kira posisinya pas. Berarti untuk antenanya bisa kita tempatkan. Oke, sekarang kita coba untuk menghubungkan antena ini ke set-top box. Dan untuk set-top box yang saya gunakan ini adalah Tanaka. Ya, sekarang kita coba. Oke, untuk antenanya ini sekarang kita hubungkan ke set-top box ya. Kita hubungkan. Dan lihat untuk gambarnya. Wow, mantap. Bening sekali teman-teman. Dan untuk kualitasnya ini HD ya. Jadi gambar mungkin sangat jernih sekali. Nah, bisa kalian lihat. Di sini untuk channel yang saya dapatkan ya lumayan cukup banyak. Ini lebih dari 10 ya. Nah, mantap sekali teman-teman. Dan kita lihat. Nah, di sini untuk kualitas yang didapatkan semuanya HD. Mulai dari MNC, terus RCTI, dan TV-TV favorit semuanya ada di sini. Padahal tempat saya tinggal ini bukan di perkotaan ya, tapi di pedesaan. Nah, teman-teman, dengan harga tidak sampai 200 ribu rupiah, ya mungkin nggak rugilah buat beli untuk antena ini. Dan untuk link pembelian ada di deskripsi video saya. Silahkan kalian beli kalau misalnya minat. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe di channel Assam Kapok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.